Berbeda dengan pemerintah, Jemaah Masjid Awliya di Kelurahan Giri Harjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan sholat idul fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April. Pelaksanaan sholat idul fitri ini lebih awal 5 hari dari lebaran yang ditetapkan pemerintah. Salah satu tempat pelaksanaan sholat id, yakni di Masjid Awliya dan kediaman pimpinan Jemaah Awliya di Dusun Panggang 3, Kelurahan Giri Harjo. Pimpinan Jemaah Awliya Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau Mbah Benuh mengajak jemaahnya untuk menebar kebaikan. Tidak mudah diprovokasi, tetap bersatu dan saling rukun. Sedangkan soal penetapan satu syawal 1445 Hijriah, ia mengaku tidak menggunakan metode hisap dan rukyat, akan tetapi dengan keyakinannya setelah mendapat petunjuk dari Gusti Allah. Saya tidak pakai perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu syawalnya kapan, Allah Ta'ala ngetika, tanggal 5, jemua, kue, kaya, mono. Lama kan disalahkan orang-orang, 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 urusan yang sun, Gusti Allah. Jemaah Awliya, berjumlah ribuan yang tersebar di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Mereka mengaku pengikut dari Mursyid Tarekat Syatariah. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.